Pekan telubulan bakal datang, jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu pernah nadi Kabupaten Cianjur bakal ditutup. Dinam prona etah halte kesedi agenda tahunan, dumai ketak nutup jalur pendakian te, bikin memenah ekosistem di Sabuderin Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dinam awal tahun ilaharna Gunung Gede Pangrango anu pernah nadi wong konci panas Kabupaten Cianjur masih jadi pangju jugaan wisata para pencinta alam bikin pakansi di puncer Gunung Gede. Tapi karena bikin ngambah savana kembang Edelweiss di puncer Gunung Gede kudu di Ecakin sahulaan timuti tanggal hiji Januari tepika bulan Maret 2020 opat. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nutup aktivitas pendakian salilatilu bulan. Bikin nyosialisasikan etah agenda tahunan te pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mumpulkan sakum na pelaku usaha anu ayadi Sabuderin Taman Nasional. Bikin nyorang padung dengan anu jagana bakal nampasaran ti para pelaku usaha anu au ngarojong tata kelola pendakian di Taman Nasional Gede Pangrango. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nembraken ditutupna pendakian Jeroh Tilubulante mangrupa agenda Saban Tahun bikin memenah ekosistem di Wawengkon Taman Nasional. Lianti gitu dineeta Tilubulante BMKG merep memberitahuan ayat curah hujan anu kawilang remen. Pendakian agenda rutin di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dalam rangka memberikan kesempatan pada kawasan untuk bisa pulih kembali, bisa bernafas selama 3 bulan. Dan juga yang kedua memang adanya notifikasi dari BMKG potensi curah hujan yang cukup tinggi di bulan Januari dan Februari sehingga memang kami menutup pendakian. Sejeronin gitu pikir nyegah ayat pendaki anu asuk ngaliwatan jalur ilegal pihak nages masang kamera pengawas di jalur-jalur ilegal di Saban Taman Nasional. Lianti gitu diwogan kupat roli rutin aplusan ke jalur-jalur ilegal muruka puncak Gunung Gede Pangrango. Heri Setiawan, Bandung TV